Intro Tersangka berhasil diamankan beserta barang bukti dan juga penadahnya Korban sendiri langsung melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada Mapol Sekundur Tersangka ED terpaksa dilumpuhkan dengan tim panas milik anggota tim opsional Pol Sekundur Yang dipimpin oleh Ibda Fahri Rizki karena berusaha lari saat endak diamankan Tersangka sendiri telah berhasil menggasak barang-barang curian dengan total nilai sebesar 30 juta Dari berbagai merek HP seperti 7 unit HP merek Samsung, 3 unit HP merek Xiaomi, 1 unit HP merek Microsoft, 5 unit HP merek Nokia, serta 2 unit HP merek Advan Adalah pencurian dengan keberatan yang dilakukan oleh saudara ID kemudian bekerja sama dengan saudara L Ada lebih hariannya pada hari Jumat 12 Oktober 2018 Ada beberapa unit HP yang dilapkan Ada beberapa unit HP yang dilapkan Antara lain adalah Handful merek Samsung berjumlah 7 unit Hingga saat ini Para pelaku sudah ditahan dan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif Petugas juga masih mendalami apakah masih ada keterlibatan jaringan lainnya Tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Molana melaporkan